Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar love story in the series dimanapun anda berada jumpa lagi bersama dengan mimin ya pada kesempatan kali ini mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita love story in the series dimana ceritanya semakin asik dan semakin membuat kita penasaran pastinya ya kawan-kawan nah di episode yang mendatang kita akan menyaksikan beberapa scan dan pastinya di episode yang mendatang kita juga akan menyaksikan ketegangan dimana di scan yang pertama di episode yang mendatang kita akan melihat bagaimana Maudie yang mungkin memang langsung menuju ke Jakarta setelah melihat papanya terkena serangan jantung lagi ya kawan-kawan karena memang sebelumnya sudah beberapa kali papa Arga mengalami serangan jantung yaitu kambuh dan kambuh lagi kemungkinan terbesar di episode yang mendatang Maudie akan menyusul ke Jakarta bersama dengan Tante M dan Omarisma hadapun Madina sepertinya juga akan ikut bersama dengan mereka ya kawan-kawan dan kemungkinan terbesar juga Ken akan ikut bersama dengan mereka di satu mobil nah di episode yang mendatang kita akan melihat bagaimana kesedihan Maudie yang memang melihat papanya sedang dirawat di rumah sakit karena memang mereka sudah cukup lumayan tidak bersama-sama seperti sebelumnya ya kawan-kawan karena diprediksikan sebelum Maudie pulang ke rumah Maudie terlebih dulu ke rumah sakit hingga pada akhirnya selang beberapa waktu akhirnya Maudie pulang ke rumah karena mereka juga sepertinya tidak boleh berlama-lama untuk mengganggu pasien ketika di rumah sakit dan kawan-kawan hingga pada akhirnya Maudie diprediksikan pulang ke rumah bersama dengan Mama Anita nah diprediksikan ketika Mama Anita bersama Maudie sampai di rumah hingga pada akhirnya Tante Safira pun menyambut kehadiran Maudie karena memang mereka yang lumayan lama tidak bertemu sebelumnya ya kawan-kawan nah cukup lama Tante Safira tidak bertemu dengan Maudie karena memang dia mempercayai bahwa memang Maudie ketika hilang hanyut di sungai dan Safira pun belum pernah sekalipun menghubungi Maudie karena memang Maudie yang tidak pernah juga memberi kabar kepada Bunda Safira ya kawan-kawan nah keesokan harinya diprediksikan Maudie akan kembali lagi ke rumah sakit untuk menjemuh Papa Arga kemungkinan juga Maudie akan pergi bersama dengan Mama Anita ya kawan-kawan nah sesampanya di rumah sakit diprediksikan ada Zidane juga yang berada disitu karena memang seperti biasanya Zidane yang mempunyai banyak sekali budi terhadap Arga Dana karena memang sebelum-sebelumnya Arga Dana sudah banyak sekali membantu keluarga Zidane ya kawan-kawan oleh karena itu ketika terjadi sesuatu terhadap Arga Dana Zidane pun langsung bergerak kemungkinan terbesar ketika Zidane menjenguk Arga Dana berbarengan juga dengan Maudie ya kawan-kawan oleh karena itu ketika Zidane bersama Mama Anita bersama dengan Maudie di dalam ruangan ketika sedang menjemuk Arga Dana dan disitulah terlihat Arga Dana sangat senang terhadap momen tersebut karena memang sebelumnya Arga Dana lah yang menjodohkan Zidane bersama dengan Maudie ya kawan-kawan kenapa hal ini akan membuat Maudie akan bahagia karena memang sebelumnya Maudie tidak ingin dijodohkan dengan Zidane begitu juga dengan Zidane Zidane yang pernah mengatakan kepada Arga Dana bahwa ia tidak mencintai Maudie ya kawan-kawan mudah-mudahan saja berkata Zidane akan selamanya dipertahankan karena memang Maudie juga yang masih sangat mencintai Ken dan tidak bisa meninggalkan Ken begitu saja nah sebelum ini melanjutkan informasi terbaru alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nah di episode yang mendatang kita juga akan melihat bagaimana Ken yang mendatangi rumah sakit karena memang kemungkinan besar Ken juga akan menjenguk Papa Arga apakah yang akan terjadi jika memang Ken akan menemui Papa Arga apakah Papa Arga akan menerima kehadiran Ken karena memang sebelum-sebelumnya Papa Arga yang sangat membenci Ken dan tidak menginginkan kehadiran Ken sedikitpun ya kawan-kawan nah di episode yang mendatang ketika Arga Dana sedang dirawat di rumah sakit diprediksikan juga Ken akan datang ke rumah Maudie karena memang Ken juga sangat kangen terhadap anak kembar tersebut yaitu Mai dan Nau seperti biasanya jika Ken bertemu dengan mereka pastilah mereka akan memeluk Ken ya kawan-kawan apalagi Nau yang selalu mengharapkan kehadiran kakak ganteng katanya kawan-kawan nah di sken yang kedua di episode yang mendatang kita akan melihat bagaimana Vanessa yang tambah bimbang terhadap keputusannya untuk bercerai dari nama karena memang sebelumnya Andi lah yang meminta ia untuk mengajukan surat perceraian dengan memberi kuasa kepada pengacara namun sikap Andi yang lama-lama membuat dirinya tidak mempercaya lagi bahwa Andi sepenuhnya mencintai dirinya karena memang sikapnya yang terlihat kasar dan sampai berani membentak dirinya kemungkinan terbesar memang pada akhirnya Vanessa akan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari rama yang kawan-kawan namun apakah Andi akan membiarkan hal itu akan terjadi? nah kemungkinan terbesar memang Andi tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi karena ia sudah berani mengambil keputusan untuk keluar dari rumah dan menentang keinginan mamahnya sendiri karena memang mamahnya Andi tidak suka terhadap Vanessa hingga pada akhirnya Andi lah yang keluar dari rumah tersebut nah sekian yang ketiga di episode yang mendatang kita akan melihat bagaimana Zidan yang bertemu dengan Madinah lagi di depan rumah sakit dimana memang pada sebelumnya Madinah yang cemas akan Zidan dan di waktu Zidan mengatakan kepada dirinya bahwa ia akan men-screenshot dan memberikan fotonya di Netsos oleh karena itu Madinah sangat cemas terhadap apa yang Zidan katakan oleh karena itu kemungkinan terbesar ketika ia bertemu dengan Zidan Madinah akan meluruskan permasalahan tersebut ya kawan-kawan nah bagaimana kah dengan Marsha Marsha yang sangat mengharapkan kehadiran Zidan di waktu ada fashion show namun Zidan tidak datang apakah Marsha akan kecewa dengan hal tersebut nah di sken yang selanjutnya di episode yang mendatang ketika Ken balik lagi ke Jakarta pastilah Mama Dinda berserta Papa Wilan akan sangat bahagia karena memang sebelumnya mereka mengharapkan kehadiran Ken kembali ya kawan-kawan nah itulah beberapa sken yang dapat Mimin sampaikan jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi Mimin mohon maaf tetap jaga protokol kesehatan mencuci tangan memakai masker dan menjelgi kermunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati